Hai, halo, apa kabar semuanya? Apa kabar ai-aiku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini aku gak halu lagi. Malam ini bener ya, malam minggu. Oke, kita malam ini akan reading lagi. Sebelumnya aku kasih tau dulu temanya adalah alasan kenapa kamu masih suka bermimpi tentang dia. Siapapun dia. Atau ada tanda-tanda atau ada sign apa sih sebenarnya dari mimpi kamu. Sebentar aku rapihin dulu kameranya. Kenapa ini? Oke. Sebelumnya kita akan nyalain lilin seperti biasa. Lilinnya malam ini vanilla. Aku masukin dulu clear quartz-nya. Sebenarnya kita nyalakan. Oke, seperti biasa aku mau ngirim dulu afirmasi positif buat kalian semua yang menonton. Semoga pada tenang, pada mendapatkan hal-hal baik yang kalian inginkan. Oke. Kabar kalian baik-baik aja semuanya. Yang di kubu kepo, yang di kubu halu, atau kubu kajol. Gakak jolat. Jadi kenapa malam ini kita readingnya tema tentang mimpi? Mungkin banyak di antara kalian yang merasakan, kok aku ini mimpinya aneh? Kok mimpinya gini? Sebenarnya apa sih maksudnya? Kadang-kadang itu membuat kalian mungkin bertanya-tanya. Nah, kali ini kita akan diskusikan. Atau kita bahas mimpi kalian. Hmm, kenapa ini kartunya? Apapun itu mimpi kalian, nanti kita lihat gambarannya seperti apa. Aku mau disclaimer, bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu, atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena ini energi general, energi banyak orang. Bisa saja 100% risonet, atau setengah-setengahnya. Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu sia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku, kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat yang ingin personal reading, bisa hubungi kontak person aku, atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Oke, kita cek dulu energi dia. Karena temanya, kenapa masih suka memimpikan dia. Sorry ya, kalau readingan malam ini agak malem banget. Soalnya, dari tadi aku tuh ngebek-ngebek lagi, lagi ngukir-ngukir. Karena besok Halloween, jadi aku tuh, aku punya labu kecil, jadi lagi mau aku ukir-ukir. Tadi sudah jadi, dua. Cuman kayaknya agak kurang sesuai dengan ekspektasi aku. Oke, kita cek energi orang tersebut dulu ya. Ini kita pakai kartu dream tentang mimpi. Oke, siapakah dia? Aku melihat di sini, mungkin beberapa di antara kalian kenal dengan orang ini dari lingkungan pertemanan, atau lingkungan pekerjaan, atau dari circle yang sama, ya. Karena ada pertemuan yang pernah terjadi, pernah kalian lakukan. Beberapa juga ada yang terkait dengan yang pernah menikah, pernah bersama, ya. Dan di sini aku lihat ya, tentang ciri-ciri orang ini adalah, mereka adalah beberapa orang-orang yang suka akan sesuatu yang membangun. Dalam artian, yang orang yang kalian fokus ini senang banget membangun banyak hal. Membangun relasi, membangun relationship. Atau dia senang dengan yang namanya perkumpulan. Atau dia punya banyak teman, bisa juga. Apalagi kalau kaitannya dengan material thing, atau money-oriented. Dia senang banget membahas tentang segala sesuatu yang mana bisa meningkatkan value atau keuangan dalam diri dia. Karena di sini ada Virgo, Taurus, dan Capricorn. Kemudian ada King of Pentacles, sama energinya, Pentacles. Yang aku lihat dia seorang, kalau dia orangnya wanita, Wanita ini good looking banget, orangnya cantik, orangnya enak dipandang, gak ngebosenin. Dan kalau misalnya orang ini pria, dia belum tentu good looking, tapi dia bisa menciptakan kenyamanan. Orangnya ngangenin. Kangenin. Sampai kebawa mimpi lah ya. Lagi-lagi orang yang mungkin dia sudah bisa dikatakan seseorang yang sudah mapan atau sudah sukses. Ya, keuangannya juga terlihat bagus. Tapi kalau yang tidak di posisi keuangannya tidak bagus, saat ini mereka energinya lagi terpecah pikirannya. Pentang bagaimana bisa mendapatkan value atau keuangan dalam dirinya. Makanya di sini ada peningkatan koin, di sini juga. Beberapa di antara mereka juga, energinya yang aku lihat. Mungkin kamu berhadapan dengan player juga bisa. Postur tubuh tidak terlalu tinggi banget, tapi juga tidak terlalu pendek banget. Ada beberapa yang gemuk, cuma beberapa gak terlalu banyak sih. Lebih ke arah yang sedang sampai yang slim banget, kurus banget orangnya. Beberapa ada yang jangkis kalau aku lihat. Kemudian beberapa di antara mereka itu orangnya mungkin gampang jatuh cinta. Senang falting, senang chatting sana-sini, senang menebar persona, berpenampilan rapih, senang sama yang harum dan wangi. Even kalau mereka mau keluar hanya mungkin ke warung pocok saja, di depan RT mungkin, atau di simpanggang. Mereka biasanya berpenampilan rapih, harus good looking. Tidak suka sama yang acak-acakan, padahal mungkin kamarnya masih berantakan. Tapi dia senang sama yang namanya diakui atau dipuji-puji. Terlihat rapi, terlihat segar, terlihat bagus. Dia senang dengan hal-hal yang seperti itu. Cancer for few pieces. Kemudian di sini ada kartu The Sun. The Sun ini menggambarkan beberapa di antara mereka. Mungkin ya kalau aku lihat, senang akan hal-hal baru. Senang yang namanya situasi di outdoor. Senang dengan hal-hal yang berbau adventure. Atau ekstrim, sedikit lebih ekstrim. Beberapa yang, kalau lebih ke arah single parent juga sih ya. Kalau yang wanita berarti janda, kalau yang pria berarti duda. Atau kalau tadi ada gambaran punya pasangan. Belum bisa dikatakan kayak, apa ya. Ada beberapa yang sudah memiliki anak gitu. Jadi lebih banyak kayak single parentnya sih di sini kalau aku bilang. Jadi dia juga family oriented ya. Jadi walaupun dia suka senang-senang di luar, tapi dia juga memperhatikan keluarga. Termasuk senang sama anak-anak juga. Dan di sini ada six of swords. Orang yang terlalu memproteksi dirinya teramat sangat. Mungkin dia juga seseorang yang misterius. Atau banyak hal yang tidak bisa kamu ketahui tentang dia. Karena dia memproteksi dirinya berlapis-lapis. Lihat. Ada pedang yang berjejer-jejer. Sehingga dia tidak mau ada. Kalau satu kamu ketahui, dia masih punya proteksi yang banyak lagi dalam dirinya. Tipe petualang? Iya juga. Seperti itu. Senang akan hal-hal baru. Dan di sini kalau aku lihat energinya, beberapa memang ada energi yang sudah ditinggalkan. Atau ada beberapa yang energinya juga ada yang sedang berproses datang ke kamu. Atau ada yang sudah merasakan. Oke. Kalau energi kamu seperti apa? Kita belum cek energi kamu juga. Sedentar. Oh iya. Kita belum bahas bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya ada temperance. Mereka juga tipe-tipe orang yang sudah stabil. Atau bisa dikatakan, kalaupun misalnya di dalam hatinya rapuh, tapi mereka tidak terlihat di depan. Jadi pintar menyembunyikan suatu keadaan sehingga mereka terlihat stabil banget gitu. Beberapa lagi on progress healing, on progress membuat peningkatan spiritual di dalam dirinya. Seperti itu. Oke, kita lihat energi kalian. Energi buat kalian yang sedang menonton di sini. Oh iya, ini aku lupa ya. Tadi ada Libra, Gemini, Aquarius ya di sini. Energi kalian. Di sini ada King of Cups. Aku lihat energi beberapa di antara kalian lebih seperti kayak saat ini sudah lebih banyak yang legowo. Kalau aku lihat, lebih banyak memantau, melihat, menyaksikan dari tempat kalian. Energi seperti sudah males ribut. Energi seperti sudah males yang niko-niko lah. Kalian sudah di posisi kayak kepingin tenang, kepingin damai aja. Kemudian ada Five of Pentacles. Itu ada Cancer Scorpio Pisces lagi. Kemudian di sini Five of Pentacles. Aku lihat beberapa di antara kalian lagi on the way healing juga, on the way move on juga. Karena pernah dihadapkan dengan situasi kekecewaan. Mungkin itu masih membekas di dalam diri kalian sampai hari ini. Beberapa masih banyak yang mengisolasi diri atau mengurung diri lebih menyenangi kesendirian di pojokan. Tim Haluya. Kemudian ada Five of Swords. Ini apa tadi? Penacle ya. Ini Virgo Taurus Capricorn. Kemudian di sini ada Five of Swords. Beberapa di antara kalian kayak udah memang dalam situasi yang tak aja kalau aku lihat. kayak lagi males atau gak tahu harus berbuat apa. Karena mungkin lebih nyaman sama kesendirian kalian. Beberapa di antara kalian aku lihat banyak yang mulai meningkatkan diri. Dalam artian mungkin kalian banyak fokus sama kerjaan atau keuangan kalian. Jadi di sini kayak memang stuck sama situasi dalam diri kalian. Tapi di luar buat kalian waktu itu sangat berharga. Sorry. Suara aku serak lagi. Kemudian di sini ada strength. Tadi ini apa ya? Oh, penacle ya. Eh, sword ya. Ini Five of Swords. Lebih Libra Gemini Aquarius. Jadi kayak kalian udah lebih banyak pasar aja sih sekarang kalau aku lihat. Lady Flow. Lebih banyak mengalir aja deh Mi. Udah udah pusing. Udah nyoba begini, nyoba begitu. Orangnya batu. Punya kepala. Ya. Jadi kayak udah gak mau pusing lagi. Cuman mungkin dia sering mengganggu kalian dalam bentuk mimpi. Kemudian di sini ada strength yang aku lihat. Strength ini adalah aku lihat ada peningkatan power dalam diri kalian. Kuat energi Leo ya. Ada power tapi sedikit memble nih. Powernya kuat tapi dalam hati agak rapuh kalau aku lihat. Ya. Ada energi masih berusaha untuk bangkit. Membuat apa ya? Kepercayaan diri kalian meningkat lagi. Beberapa mungkin ada yang dihadapkan dengan situasi insecure. Oke. Satu lagi. Energi buat kalian. Oke. Di sini ada temperance. Sama-sama kalian punya energi temperance. Aku lihat memang banyak situasi kalian sudah ter ini ya. Kayak sudah terupgrade ya. Pada healing. Pada mulai stabil. Atau pada mulai pasrah. Udah gak mau terlalu ruwet lah. Ini ada peningkatan spiritual yang naik dalam diri kalian. Karena ini ada dua kartu tentang kestabilan. Dan warnanya ungu. ya temperance ini sagitarius. Lebih banyak melakukan doa dan pengharapan sih sekarang. Mungkin lebih banyak ikutin meditasi, healing, atau hal-hal yang berbau sedikit spiritual. Termasuk ngintip-ngintip orang dari tarot. Itu juga peningkatan spiritual. Oke. Di sini ada magician. Ada hal yang ingin kalian manifestasikan saat ini. Lagi-lagi kalian lagi wet and see. Menatap melihat dari jauh. Kayak memandang dulu baru kalian terkam. Karena nunggu dulu nih powernya bangkit. Ya. Di sini dengan kartu magician. Membuat kalian sebenarnya banyak hal-hal yang ingin kalian lakukan. Banyak yang berkedok healing. Tapi melakukan sebuah pemborosan. Ya. Shopping. Cantik-cantik diri. Cakep-cakep diri. Melakukan pemborosan. Tapi alasannya. Aku lagi healing kok dengan cara shopping. Kedoknya gitu amat ya. Oke. Kita lihat ya. Aku melihat gambaran kalian tuh ada gak mendekati. Biasanya mimpi itu dalam bentuk. Ada yang bisa melihat mimpi dengan secara jelas dan nyata. Atau ada yang bisa melihat simbol-simbol. Atau ada yang mimpi tuh berlapis-lapis. Lompat-lompat. Gak tentu arah. Kalau kalian misalnya gak terlalu memahami tentang itu. Biasanya kalian bisa melihat atau teringat sedikit aja. Ada hal yang apa ya. Terlihat, teringat gitu. Nah kita lihat itu mengarah kemana. Malam ini kita gak healing dulu lah ya. Suara aku lagi gak enak. Aku takutnya malah menyebarin kalian energi batuk aku nanti. Jadi besok malam aja kita healingnya. Karena kalau healing itu yang membimbing healing juga harus dalam keadaan fit. Harus tenang. Sekarang fit sih. Cuman agak-agak nyegrak gini kurang enak. Oke disini ada gift ya. Tentang pemberian. Hadiah. Kemudian ada box. Ini tentang ada peningkatan secret power dalam diri kalian. Buat yang mimpi box. Kemudian disini ada dance. Ada yang suka mimpi berdansa. Terus ada yang mimpi jatuh. Kemudian disini ada mimpi tentang gigi. Mungkin beberapa ada yang mimpi giginya patah. Atau giginya copot. Atau apapun yang berkaitan dengan gigi. Oke kita tarik satu lagi. Kita perluas ya. Kemudian ada fire. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mimpi api. Bottom of the deck ada yang mimpi family. Mungkin beberapa ada yang mimpi berkumpul sama keluarganya. Atau bertemu sama keluarganya juga. Ini aku langsung bahas. Kalau yang untuk family. Mungkin ada kerinduan dalam diri kalian tentang sebuah memori atau nostalgia di masa lalu. Kadang-kadang di saat kalian sedih. Di saat kalian berduka. Atau di saat kalian lagi susah. Kemana sih pikiran kalian kembali. Ujung-ujungnya pasti ingat sama keluarga. Sehingga keadaan atau situasi tadi membawa atau terbawa ke alam mimpi kalian. Alam bawah sadar kalian menggiring kalian untuk bertemu sama keluarga. Oke, kita bahas tentang gift. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mimpi diberi hadiah. Atau mimpi mendapatkan sesuatu. Apapun itu ya. Bisa bentuk uang. Atau barang-barang. Atau merasa mungkin diberi cahaya. Atau apapun yang kalian rasakan pada saat kalian mimpi itu kalian terima. Gitu. Ya. Kemudian di sini. Atau kalian memberi juga bisa ya. Bisa vice versa. Kemudian di sini ada box. Ini mungkin masih ada kaitannya. Ini mimpi mungkin beberapa di antara kalian. Ada yang mimpi melihat bentuk kotak. Atau box. Atau berada di dalam satu ruangan petak. Ya. Bentuknya pokoknya box di sini. Atau menerima gift tadi. Kado juga bentuknya petak. Mungkin beberapa ada yang dihadapkan dengan mimpi itu. Nanti kita lihat penjelasannya. Ke arah mana dia. Kemudian di sini ada dance. Beberapa di antara kalian banyak yang mimpi. Dancing in the dark. Mimpi lagi. Danca mungkin. Atau disco mungkin. Atau apalah joget-joget. Dangdut. Atau apalah ya. Sesuai dengan apa yang kalian impikan. Yang berkaitan dengan tarian. Sekalipun kalian. Walaupun hanya melihat ada orang yang sedang menari-nari. Kemudian ada mimpi jatuh. Mimpi terjatuh. Ini yang sering banget terjadi. Dalam diri orang. Sebenarnya kalau ini ada sainnya sih. Kalau mimpi jatuh itu. Karena alam bawah sadar kita lagi kelelahan. Kita terjatuh. Tapi otak kita segera merespon. Sehingga kita tersadar. Atau jangan mimpi pipis ya. Kalau bobo ya. Itu paling bahaya. Oke. Kemudian disini ada mimpi. Tid. Gigi. Ya. Mungkin beberapa diantara kalian. Ada yang mimpinya berkaitan dengan gigi. Yang aku jelasin tadi. Apakah ganti gigi. Pasang gigi. Gigi patah. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan gigi. Kemudian ada mimpi fire. Fire. Melihat api. Main api. Atau kebakaran. Atau kalian lagi nyalain rokok. Atau apapun yang berbau dengan unsur api. Kita lihat pengaruh mimpi ini dari seseorang tersebut apa. Ya. Ada pesan apa dari mimpi-mimpi yang mendekati ke arah sini. Atau kalian lagi buka. Atau kalian lagi bukaan. Oke. Tentang mimpi gift ini. Tentang mimpi pemberian. Biasanya ya. Mungkin beberapa diantara kalian mimpi mendapatkan sesuatu. Itu karena di sini ada yang ingin disampaikan. Ya. Yang disampaikan adalah tentang sebuah pilihan. Mungkin. Ada situasi di mana kamu harus memilih. Dalam kehidupan kamu. Ya. Tentang sebuah tindakan. Ya. Mungkin dia menyampaikan pesan. Seseorang yang kalian mimpikan ini. Dia itu. Siapa itu. Apakah itu si bagong. Atau siapalah. Ya. Jadi dia memberikan isyarat bahwa. Kalian harus bisa tegas dalam kehidupan kalian tentang sebuah pilihan. Ya. Jangan cuma terus-terusan dalam situasi kalian terlena. Atau kalian bermurung diri. Atau kalian mager. Atau kalian tidak melakukan apapun dalam kehidupan kalian. Karena mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan adalah. Temukan kebahagiaan kamu apapun itu. Sekalipun kalau harus menunggu aku. Hehehe. Gitu banget ya. Ini karena tentang two of one. Mungkin dia sadar kalau kamu sering stalking dia. So sehingga atau dia sering stalking kamu disini. Makanya ketarik energinya kebawa dalam mimpi. Dia selalu nyebut nama kamu juga bisa. Kalau bukan dia yang stalking berarti kamu yang stalking. Karena disini mungkin kamu masih sering stalking dia sehingga terbawa ke arah pada mimpi. Dan ini alam bawah sadar batin dia menyampaikan bahwa kamu harus dihadapkan dengan situasi memilih. Mau sampai kapan kamu nungguin aku. Misalnya kalau yang sudah berpisah ya yang sudah ditinggalkan. Tapi kalau yang sedang bersama mungkin adalah tentang kamu juga harus tegas sama diri kamu tentang sebuah pilihan. Mungkin kamu berhadapan dengan orang yang arogan. Suka marah-marah. Tapi sebenarnya batin dia belum tentu seperti itu. Kemudian ada The Magician. Kamu punya dua Magician kali ini. Pesan yang ingin disampaikan adalah Gift itu adalah pemberian dari semesta. Pemberian itu yang kamu mimpikan tadi itu dalam mimpi kamu adalah saatnya kamu membuka kotak tadi. Untuk membuka gift tadi, pemberian tadi. Untuk bisa memutuskan bahwa kamu harus mulai melangkah ke awal baru dalam kehidupan kamu. Fokus terhadap diri kamu. Memulai sesuatu awal mula baru. Beberapa juga ada yang kalau ada kaitannya dengan night of cup adalah penyampaiannya dia ingin memulai lagi suatu hubungan baru sama kamu. Hanya saja dia masih lost, masih tersesat. Jadi hanya energinya saja yang sampai ke dalam mimpi kamu. Karena ada yang ingin dia manifestasikan. Kadang-kadang berarti di dalam diri dia sebelum tidur, dia masih teringat sama kamu. Makanya terlempar ke kamu mimpi tersebut. Oke, kemudian disini tadi tentang box ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tadi mimpi box itu ya. Apapun sedang berada di dalam ruangan atau apa. Itu adalah gambaran tentang night of one. Tentang sebuah ketakutan di dalam diri kamu terhadap suatu kehilangan. Ya. Jadi yang aku lihat seperti kamu terkurung. Karena mungkin merasa baru saja kehilangan atau sudah lama kehilangan, kamu masih dirundung dengan perasaan duka. Dan itu ketakutan membawa kamu, menggiring kamu sampai ke arah mimpi. Sehingga kamu tidak tahu butuh lompatan kemana. Kadang-kadang kamu merasa terkurung sama diri kamu sendiri. So itu kebawa-bawa sampai ke dalam mimpi. Dan disini maksudnya adalah kamu harus bisa keluar dari zona tersebut. Kamu harus ketemukan satu jalan keluar, satu titik terang. Mungkin tadi di kotak nggak tahu nih mana jalan keluarnya. Sama seperti ini pesannya. Ada yang harus kamu lompatin. Situasi yang tidak mengenakan dalam diri kamu. Yang masih membelenggu kamu. Harus punya keberanian untuk lompat. Kalau nggak kamu akan terus seperti ini. Merasa terkurung. Merasa terisolasi dengan situasi realnya kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan sangat mengganggu kalau aku lihat. Kemudian mungkin beberapa di antara kalian ada yang mimpinya itu sambil mungkin merasa bertemu sama dia di satu tempat makan atau di kafe. Oke, kamu duduk. Dan mungkin ada melihat box atau apa. Di sini lebih ke arah dia menyampaikan bahwa ada kerinduan dari dia yang mana. Dia menginginkan pertemuan. Nongkrong di satu tempat. Ngopi, minum. Bertemu, ngobrol-ngobrol. Ada pesan yang disampaikan tersirat di dalam diri dia seperti itu. Ada yang kangen. Makanya kamu juga masih keboboh-boboh mimpi. Kontak batin antara kamu dan dia itu kuat sekali kalau aku lihat. Kemudian dance. Beberapa di antara kalian mimpi mungkin entah itu melihat atau bahkan kalian sendiri yang merasakan situasi dance tadi. Ini ada pesannya di sini tentang as of one. Kamu sesekali butuh yang namanya healing atau butuh yang namanya menarik diri. Atau mungkin karena situasi keseharian kamu dalam situasi yang terkurung dengan diri kamu atau dengan jiwa kamu. Sebenarnya dalam diri kamu ada keinginan mencari cahaya di dalam diri kamu. Kamu ingin keluar dari situasi saat ini. Kamu ingin keluar membebaskan diri kamu sehingga yang kamu lihat dalam mimpi kamu adalah tari-tarian. Dancing. Padahal sebenarnya dalam jiwa kamu, kamu sedang membutuhkan yang namanya lentera. Pencerahan. Kamu butuh list. Kamu butuh jurnal dalam diri kamu tentang sebuah visi masa depan kamu. Dan di sini yang ingin dia sampaikan adalah jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kamu atau dalam kesendirian kamu. Gitu. Kemudian sini ada page of pentacle. Tentang mimpi dance tadi beberapa di antara kalian mungkin ada yang akan mendapatkan sebuah pengembangan jiwa atau dalam artian. Seperti dia itu ingin menyampaikan ke kamu bahwa page of pentacle. Keinginan untuk minta maafnya besar. Keinginan untuk ketemu sama kamu bahkan walaupun cuma sehai itu kuat sekali. Ada yang ingin dia berikan lagi ke kamu tentang sebuah harapan walaupun hanya friendship mungkin, walaupun hanya pertemanan. Gitu. Oke, apalagi nih. Ini aku buka tema ini karena Ini pengalaman pribadi aku satu minggu ini banyak banget yang nanyain mimpi. Dia pikir mami ini pawang mimpi kali. Atau pawang ular. Mimpi jatuh. Sambung ya. Mimpi jatuh. Aduh sakit banget. Udah benar-benar jatuh. Dibawa mimpi lagi. Mimpi falling. Tentang perasaan ketika kamu jatuh langsung serasanya itu bergetar. Kerasa seperti real banget gitu ya. Pesan yang ingin disampaikan dalam mimpi tersebut adalah disini. Ada yang mungkin masih menatap kamu. Masih marah sama kamu. Kadang-kadang ada kekesalan yang dia masih pikirkan tentang kamu. Jadi kayak kontak batinnya kamu jadi kaget. Gitu. Kadang-kadang kan kalau lagi berantem, lagi marah, lagi gak enakan itu kan gak melulu tentang kamu aja nih yang disakitin dia. Kadang-kadang kan berbalas itu juga menyebabkan dia juga sakit. Nah kadang-kadang itu masih membekas dan kadang-kadang dia teringat. Ketika dia teringat kekesalan dalam diri dia, itu sontak kekirim dalam diri kamu. Dan itu yang menyebabkan kamu mimpinya kaget seperti jatuh. Oke kemudian disini ada will of fortune. Mimpi jatuh juga menggambarkan bahwa ya. Walaupun di dalam situasi dia kesal sama kamu. Tapi dia menginginkan adanya kesempatan lagi. Seperti ada penyampaian bahwa aku memang kesal sama kamu. Tapi sebenarnya bukan kesal yang berkepanjangan. Kesal aku itu cuma sesaat. Tidak permanen, hanya temporari aja. Jadi yang terlihat sih ada gambaran dia seperti memang menyampaikan bahwa masih ingin diberi kesempatan. Ihh lebay. Tapi ya memang gitu yang keluar kartunya. Nanti kita lihat penyampaian secara keseluruhannya ya. Apa sih maksud dia seperti itu? Apa sih maksud mimpi kamu dari keseluruhan itu? Kemudian disini ada tit. Ini kadang-kadang kalau secara mitos, secara kita di lingkungan atau orang-orang tua kita mimpi yang agak sedikit fatal ya. Kalau mimpi ada gigi patah biasanya kadang-kadang ada kerabat keluarga yang entah itu sakit atau meninggal. Tapi karena ini kita narik energi dari dia. Mimpi pertanda kamu tentang gigi itu adalah disini as of a knuckle. Ada yang ingin dia sampaikan bahwa dia itu butuh bantuan kamu. Mungkin beberapa di antara kalian memang terkait dengan mereka-mereka yang sedang dalam situasi kurang baik-baik saja. Masalah finansial atau masalah lain. Kayak dia ingin menyampaikan pesan bahwa dia itu lagi butuh bantuan. Seperti itu. Ingin diberi kesempatan karena membutuhkan yang namanya bantuan. Kemudian sini ada ten omsor. Yang ingin dia sampaikan, ini kan memang gambarnya duka nih dua-dua. Yang ingin dia sampaikan adalah saat ini dia itu lagi terkurung dengan jiwanya yang hampa, yang sepi. Dia juga feeling lonely. Gak bisa keluar dari zona yang tidak nyaman dalam dirinya. Ada situasi di mana kayak ada ketakutan dalam diri dia ketika dia terlepas dari kamu. Makanya masih kebayang-bayang sama kamu. Ketika dia lagi di situasi yang lagi sulit atau dalam situasi yang tidak enak dan tidak nyaman, maka orang pertama yang dia ingat itu adalah kamu. Adalah kenangan baik kamu. Sehingga itu membuat dia seperti menyampaikan pesan bahwa dia itu lagi butuh bantuan dan dia itu lagi kesulitan. Seperti itu. Terus. Di sini ada fire. Beberapa di antara kalian mimpi api. Mimpi api di sini ada kartu devil sama tower. Mimpi api ini adalah menggambarkan pesan dari dia bahwa dia itu masih berhasrat sama kamu. Masih on fire. Kadang-kadang sebelum tidur dalam lamunannya, sorry to say, mungkin dia masih berpikir atau mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian, terutama tentang gairah passion atau seksualitas yang pernah terjadi di dalam diri kalian. Itu yang ingin dia sampaikan. Aku kangen banget nih. Kadang-kadang mungkin sorry to say ya yang kita sudah pada dewasa ya. Mungkin dalam mimpi ini kalian ada yang sedikit ngerasa seperti kerasa getaran-getaran yang pernah saja atau pernah dulu terjadi antara kamu dan dia. Karena itu dia menyampaikan pesan dan dia pun sedang memikirkan hal yang serupa. Makanya ada mimpi yang on fire. Lihat, bulannya juga merah banget di sini. Ini kartu tentang gairah banget, tentang hasrat, tentang gelora yang masih tersimpan di dalam diri dia tentang kalian. Ada sesuatu yang beda ketika kalian bersama melakukan hal tersebut yang tidak dia dapatkan dari orang lain atau pasangannya. Dan itu mengiring dia selalu mengingat situasi-situasi kenangan waktu itu. Kemudian di sini dengan tower ya. Tower ini menggambarkan bahwa memang pernah terjadi sesuatu di antara kalian, situasi ada yang sudah retak benar-benar banget-banget. Ada juga yang retaknya mungkin masih jedah, masih break up. Dan di sini yang aku lihat, yang ingin dia sampaikan dalam mimpi fire kamu adalah, di mana ini gedung bisa ditempel lagi gitu. Karena aku tidak bisa jauh dari kamu, aku tidak bisa melepaskan kamu. Bulannya merah nih. Ini tentang hasrat kalau aku lihat dari kartu fire ini. Keinginan untuk nempel lagi kuat di sini. Tentang restruktur ulang, rebuilding ulang, sesuatu yang sudah retak. Gimana nih harus dibangun lagi? Ditata ulang lagi. Begitu. Kita cek energi. Hampir semua zodiac ada. Ini tadi 2 of 1. Aries, Leo, Sagittarius. Ini sama, Aries, Leo, Sagittarius. Ini juga, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ini tadi apa? Queen of Swords. Ini Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ini Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ini Scorpio. Magician. Magician ini ada Virgo sama, apa ya satu lagi? Aku agak lupa. Kemudian ada 2 of Pinnacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian Taurus, Virgo, Capricorn. Lagi kuat ya Taurus, Virgo, Capricornnya di sini. Ini juga ada Wheel of Fortune. Kemudian ada 10 of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Power. Ada Aries. Oke, kita lihat maksud mimpi kalian dari secara keseluruhan. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang sering kalian masih saja mimpikan tentang dia. Ya. Oke, di sini ada The Hanged Man. Situasinya menggantung hubungan kalian. Aku lihat dia lagi mencari sudut pandang, pola pikir. Lagi healing juga dalam dirinya. Lebih banyak stalking kamu saat ini kalau aku lihat. Makanya ada energi tarik-menarik antara kalian satu sama lain. Melalui mimpi. Kemudian di sini ada The Harmit. Ada Virgo. Ada kesedihan, ada kekecewaan. Aku lihat memang energinya seseorang yang sudah menarik diri. Atau memang hubungan kalian lagi berjedah atau berjarak. Aku melihat dia ini lagi memikirkan sesuatu tentang apa yang akan dia lakukan. Nantinya ke depan sama kalian. Seperti dia lagi sembunyi dulu di dalam sarangnya. Nanti someday dia akan keluar dari sarang tersebut untuk menyampaikan sesuatu. Keluar lagi kartu tower 2. Kuat energinya ini. Orang ingin kembali sama kalian dalam artian. Pingin restruktur ulang lagi. Pingin menata ulang lagi hubungan antara kamu dan dia. Rebuilding ulang. Jadi memang ada hubungan yang sudah berpisah di sini yang ketarik energinya antara kamu dan dia. Kemudian ada Four of Swords. Aku lihat energinya masih pasif. Pasif, pasif, pasif. Walaupun ada intention, tapi pasif. Kenapa dia memilih untuk lady flow? Untuk pasrah aja. Itu yang terlihat. Kemudian ada Three of Swords. Ada penyesalan dalam diri dia pernah membuat kalian terluka. Membuat kalian kecewa. Membuat kalian dihadapkan mungkin dengan situasi terparti dalam hubungan kalian kemarin. Aku melihat dia ini sedang ingin diberikan kesempatan lagi untuk berdamai sama kalian. Jadi tidak heran kalau kalian heran. Jadi tidak heran kalau kalian terheran-heran. Kenapa kalian masih suka mimpi India? Cuma di sini aku melihat ada energi masih dalam situasi kaliannya kayak ada kekesalan. Kalian menginginkan kalaupun dia balik kali ini benar-benar baliklah dalam situasi memang cinta yang tulus. Datang dengan situasi yang apa adanya. Bukan ada apanya. Begitu. Nah. Kemudian ada Page of One ya. Aku lihat cepat atau lambat dia akan melakukan suatu tindakan untuk menghampiri kamu. Jadi mimpi kalian itu bukan sekedar hanya mimpi pepesan kosong. Kadang-kadang ada simbol, ada makna yang tersirat dari seseorang yang kalian mimpikan. Seseorang yang kalian fokuskan. Bottom of the deck-nya kuat banget. Di sini ada Six of Swords. Ada dua ya. Six of Swords juga menggambarkan bahwa dia ini sedang bertransformasi. Atau dia sedang on the way. Menuju ke kamu. Beberapa di sini ada yang situasinya LDR juga. Ada yang ada perbedaan banyak. Ada kesenjangan. Bisa jadi mungkin perbedaan usia, perbedaan warna kulit, kasta, sosial, status sosial, atau pekerjaan, atau pendapatan. Atau pendapatan tentang finansial ya. Karena aku lihat ada energi insecure juga dalam diri dia terhadap diri kamu. Ada perbedaan antara good looking sama enggak juga. Itu ya. Oke. Energi tadi sudah aku baca ya. Di sini ada energi apa lagi? For of Swords lagi-lagi Libra Gemini Aquarius. Libra Gemini Aquarius. Aries Leo Sagittarius. Oke. Aku melihat pesan yang ingin dia sampaikan melalui mimpi ini berarti ada yang tersirat lagi. Kita bongkar lagi lebih dalam. Apa sih yang ingin dia sampaikan sebenar-benarnya kepada kalian? Oke. Di sini ada, I'm so attracted to you. Dia ingin menyampaikan bahwa dia sangat merasa, attractive itu apa sih? Lebih ke arah, apa ya, ada hasrat yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Masih ada hasrat yang terpendam. Masih ada gairah yang dia rasakan ketika dia bersama kamu. Ini ada kaitannya dengan fire tadi. Kemudian di sini, I'm starting to understand our connection. Dia mulai memahami, untuk memahami tentang koneksi antara kamu dan dia. Makanya waktu dia baru meninggalkan kamu, kalian-kalian yang nonton sini, dia merasa mungkin, ah ninggalin mah gampang, gue gampang move on, gue gampang gini. Tapi ternyata dia merasakan hal yang sama sama kalian. Ketarik-tarik energinya. Kenapa ya sudah kutinggalin kok masih aja kepikiran, kok masih aja kangen, kok masih aja begini. Akhirnya mungkin dia mencari tahu. Ini ada koneksi apa sih antara aku sama dia? Akhirnya mungkin beberapa di antara mereka juga mulai. Ada yang nonton-nonton tarot nih. Kalian sama-sama ya, ngintip-ngintip di tarot. Seperti itu. Jadi dia mulai memahami apa yang dimaksud dengan koneksi kalian tarik-menarik tadi. Magnetnya kuat banget, aku lihat. Kemudian di sini, I couldn't let you get close to me. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Ini lebih ke arah, aku tidak mau membiarkan kamu mendekati aku. Aku tidak bisa membiarkan kamu itu dekat dengan aku. Mungkin karena dalam posisi masih the hermit sama the hangman. Jadi kalau sekarang ini, memang dia masih menarik diri dan dia belum ingin kamu dekati. Kemudian di sini ada, I want to tell you how I feel. Aku ingin memberitahu kamu tentang apa yang aku rasakan. Jadi, ada keinginan dalam diri dia bahwa dia ingin banget menyampaikan bahwa dia itu memiliki perasaan itu seperti apa ketika dia tidak bersama kalian. Makanya keboboh-boboh mimpi nih. Kemudian di sini, I hide who I am, who I really am, from you. Aku menyembunyikan sebenarnya siapa aku dari kamu. Dari kamu, ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada yang belum bisa dia ceritakan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang menuntut sesuatu, kemarin ingin tahu rahasia kamu itu apa sih? Kamu itu ngumpetin apa sih dari aku? Kamu itu kenapa begini-begini? Dan di sini dia mengatakan itu. Bahwa dia memang sebenarnya menyembunyikan sesuatu dari kamu. Kok sepatu sih? Kemudian di sini ada just being near you is intoxicating. Jadi kayak seperti dia itu ingin menyampaikan. Aduh. Dia ingin menyampaikan berada di dekat kamu itu sudah cukup memabukkan katanya. Dia itu tergila-gila sama kamu. Ini banyak kesadaran setelah jauh dari kamu. Jadi ada arti atau makna bahwa dia baru merasa kehilangan setelah dia meninggalkan. Baru merasakan bahwa kamu itu berarti setelah tidak ada. So kemarin waktu bersama, waktu ada kemana aja lu, gong? Kemudian di sini ada I hope that you can forgive me one day. Dia berharap suatu saat kamu mau memaafkan dia. Kemudian ada finding out the truth, crush me. Jadi dia ingin mencari jalan keluar ya tentang perasaan dia. Tentang perasaan dia itu ketika yang bisa, apa ya? Kayak dia itu masih cari-cari siapa sih sebenarnya yang salah gitu. Karena di sini masih ada satu sisi juga dia itu kayak merasa ada kebenaran yang dia sadar ketika dia membuat kamu hancur sama juga dia menghancurkan dirinya. Itu dia lagi mencari untuk menemukan jalan keluar tersebut. Makanya energinya masih menarik diri. Tapi pikirannya tidak bisa terlepas dari... Aduh udah mau ending ya sabar ya. Harap kalian bersabar. Udah dikit lagi selesai. Jadi tentang suatu kebenaran. Jadi kayak dia tuh kemarin mungkin merasa bahwa dia aja yang benar, dia aja yang begini, dia aja yang begitu. Jadi kayak akhirnya dia sadar kebenaran-kebenaran itu, itu justru menghancurkan diri dia sendiri. Dan di sini ada I knew exactly what I was doing. Dia tahu benar, dia sadar benar apa yang sudah dia lakukan kepada diri kalian. Itu dia. Kenapa alasannya kalian masih saja memimpikan dia? Karena dia juga masih terus memikirkan kamu. Masih mungkin saja kontak batin sama kamu. Jadi kebawa-bawa sampai mimpi begitu. Sampai ada yang mimpi. Mimpi basah. Udah lah ngomongnya vulgar aja nih. Tidak usah ditutup-tutupin. Karena ini juga channel nggak buat anak-anak gitu kan. Hanya untuk yang muda ini ya. Nggak tahu ya kalau yang kuliah-kuliah nonton aku nggak tahu kalau kalian sampai di situ. Tapi aku rasa penonton subscriber aku, aku ngecek itu banyak yang usianya di atas 25 tahun sampai 50 tahunan. Jadi udah oke lah untuk dibicarakan seperti itu. Oke kita cek Zodiac ya. Ada Mars di sini, ada Aries. Kemudian ada Leo. Kemudian ada Ersine, Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Ersine, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Sun, Leo. Kuat banget warnanya merah-merah. Ini orang situasinya memang merindukan sesuatu yang membuat dia ingin kembali kepada kamu. Dan dia menyampaikan pesan mungkin lewat mimpi-mimpinya kamu. Kemudian di sini ada Aries lagi. Ada Merkuri, ada Gemini, Virgo. Kemudian ada Sagittarius. Kemudian ada Cancer. Itu dia Zodiac-Zodiacnya juga ada Capricorn. Oke ini syal nama. Ih nungging pula. Ada A, ada F, ada B. Aduh kalian yang punya biji kedong-dong tolong dikirim dong ke rumah mami. Buat garuk tenggorokan. Ada J. Kemudian ada N. Ada C. Come on, dikit lagi. Z. Ada Q. Ada M. Ada I. Ada B. Ada Y. Ada G. Ada O. Ada Z lagi. Ada T. Ada R. Ada T lagi. Ada K. Ada C. Kemudian ada P. Ada kaitan huruf nggak ya? Eh kok huruf sih angka. Togel, togel. Siapin tiga pertanyaan seperti biasa ya untuk di akhir sesi. Barangkali ada yang ingin kalian tanyakan kepada semesta. Ada angka tiga. Sepuluh. Lapan belas. Dua tiga. Tujuh belas. Dua sembilan. Lima. Dua lapan. Empat. Sembilan belas. Itu angka-angka terkait. Lagi-lagi ada angka tiga satu. Ada apa dengan besok? Besok Halloween. Besok apa ya temanya? Kasih tema dong di bawah. Besok kita tuh Halloween. Nanti aku bikin tema kayak di barat-barat gitu deh. Kayak di film-film. Ada labunya. Ada ininya. Itunya. Oke. Pertanyaannya. Kalau kalian lagi bingung. Apa sih yang mau aku tanyakan? Kalian bisa pause dulu ya. Karena nanti kalau udah keluar jawabannya. Pertanyaannya nggak bisa dirubah. Oke. Pertanyaan kalian yang pertama. Jawabannya adalah. Semesta ingin menyampaikan. Jawabannya adalah. Choose a new direction. Silahkan pilih jalur baru. Silahkan pilih jalan baru. Atau pilihan baru. Yang kedua. Ask your angel. Tanyakan sama angel kamu. Gimana caranya menanyakan angel? Yaitu. Ya. Kalian bisa ngomong sendiri dalam doa kalian. Atau apa. Biasanya nanti tindakan-tindakan kalian. Itu adalah. Memang jawaban dari angel. Menggiring kalian. Pada sesuatu yang kalian feeling. Misalnya kalian tadi mau ngambil. Batu warna hijau. Tiba-tiba. Ah nggak jadilah. Maunya yang warna biru. Itu karena memang sudah diarahkan. Sama angel-nya kalian. Jadi kalau memang lagi sedang galau. Atau apa. Paling enak itu. Ngadu sama angel. Karena nggak ada yang tahu. Dan dia nggak akan membocorkan rahasia. Ya. Oke. Satu lagi. Pertanyaannya disini ada. Improving health. Ya. Tentang bagaimana. Kalian menstabilkan kesehatan kalian. Terutama kesehatan mental. Jadi ada yang harus kalian improvisasi. Improving. Improving. Improving dulu tentang masalah kesehatan kalian. Mungkin kalian secara fisik sehat badan kalian ya. Tapi mental kalian kita nggak tahu. Oke. Kemudian ada. No need to worry. Dari kesimpulan semuanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kalian nggak perlu khawatir. Karena semuanya sudah digariskan. Dan semuanya sudah ditakdirkan. Jika memang dia ditakdirkan untuk kamu. Maka dia. Caranya seperti apa. Mesti lewat lubang semut. God. Atau apapun. Ya. Mesti seperti apapun. Dia akan tetap kembali kepada kamu. Tapi kalau dia tidak ditakdirkan. Buat kamu. Selancar apapun. Jalannya semulus apapun. Depan-depanan sekali rumah kalian. Atau kamar kos kalian. Kalian tetap tidak akan bisa bersatu. Di sini ada kutipan bahwa kita harus belajar mulai mengikhlaskan bahwa seseorang itu hadir tidak melulu. Untuk benar-benar menjadi milik kita. Mungkin dia hanya mampir sesaat. Oke. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Aku mohon maaf kalau kalian terganggu dengan batuk-batukku. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat dan hal baik dalam readingan ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye.